Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kabit Huma Spolda Capri, Kombes Pol Hari Goldenheart, didampingi Kabit Dokus Spolda Capri, Kombes Pol Dr. Muhammad Haris, dan Kepala Rumah Sakit Bayangkara Batam, Dr. Novi Tahan Dayani menjelaskan, kegiatan diawali dengan video conference Kapolda Capri bersama Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Lisio Sikit Prabowo, yang berada di tepat titik 0 Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dalam kegiatan Hari Bakti Kesehatan Polri, menyambut Hari Bayangkara ke-76, Pol Dr. Capri telah melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya vaksinasi sebanyak 17.242 orang sampai dengan hari ini, kemudian hitanan anak sebanyak 72 anak, pengobatan umum kepada 72 orang, donor darah yang berhasil mengumpulkan 817 kantong darah, operasi bibir sumbing terhadap 16 orang, dan juga dari bidok ke Spolda Capri bersama Rumah Sakit Bayangkara Batam, memberikan tali asih kepada 193 orang. Setelah kegiatan virtual dengan Kapolri berlangsung, Kapolda Capri memberikan bantuan tali asih kepada perwakilan pasien, keluarga pasien yang mengikuti kegiatan bakti kesehatan. Bapak Kapolda Capri mengikuti kegiatan Zoom Meeting dalam rangka Hari Puncak Bakti Kesehatan dalam rangka Bahari Bayangkara ke-76. Puncak kegiatan ini sendiri, kita tadi Bapak Kapolda mengikuti kegiatan Zoom Meeting dengan Bapak Kapolri yang berada tepat di titik 0 IKN. Kemudian untuk kegiatan Hari Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara, Polda Capri telah melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya vaksinasi sebanyak 17.242 orang sampai dengan hari ini. Kemudian kitanan anak ini sebanyak 72 anak, kemudian pengobatan umum 72 orang, donor darah kita berhasil mengumpulkan 817 kantong darah. Kemudian operasi bibir sumbing ini sebanyak 16 orang dan juga dari Polda Capri, khususnya dari Bidokos dan Rumah Sakit Kesehatan, Rumah Sakit Bayangkara, ini memberikan pemberian tali asis sebanyak 193 orang. Dari acara kompres tadi, amanah dari Polda Capri dalam kegiatan ini? Ya, tentunya kegiatan yang dilakukan ini agar dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi dalam rangka Hari Bayangkara, masyarakat juga merasakan dampaknya, manfaatnya dari kegiatan bakti kesehatan yang memang dikhususkan khusus untuk masyarakat menengah dan kebawah. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Provinsi Capri, Waka Polda Capri, Pejabat Utama Polda Capri, Ketua BEM Universitas Ibnu Sina, Ketua IPK atau Ikatan Pemuda Karya, Ketua Pogdar, Kamtip Mas Kecamatan Nongsa, Ketua Karang Taruna dan Perwakilan Pemuda Pancamarga. Tim Humas Polda Capri melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.